Intro Pemusuh STS tu pemirsa DGS TV Kembali ketemu lagi dengan channel kesayangan anda Channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Pulau Rote Nah pemirsa inilah upgrade Pembangunan Pura Diva Giri Sakti Pada saat ini Puranya sudah Jadi boleh dibilang Jadi sekitar 25% Dan baru ini masih berupa Tembok Masih berupa bangunan Bata Merah Pemirsa Nah pemirsa mungkin dapat Pemirsa saksikan dimana Kami sebelumnya Telah menayangkan Kondisi dan keadaan Pura Diva Giri Sakti Mari kita simak Tayangan pada video Sebelumnya Dari GSTV dimanapun berada kali ini saya berada di lokasi Mandala utama Pura Diva Giri Sakti Yang mana pada saat ini sedang dilakukan pembangunan kembali Pura ini Mungkin pemirsa sudah melihat di media sosial baik itu Facebook maupun di Youtube bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi pengerusakan Pura Diva Giri Sakti ini Pemirsa dapat mengkliknya Mengklik linknya yang ada di deskripsi atau di layar atas Nah dengan viralnya kejadian tersebut Maka ide Pandita Empu Natajelantik berkenan untuk hadir ke Pura ini untuk membangun ulang Pura ini Pemirsa pada video sebelumnya telah disampaikan bahwa yang akan dibangun di Pura ini sekarang ini ada 6 buah pelinggih 4 pelinggih di utama Mandala yaitu Padmasana, Candi, Pengelurah, Taksu dan 2 pelinggih lagi di Pengapit Lawang Pemirsa rencana pembangunan Padmasana setinggi 12 meter dan Candinya akan dibangun dengan ketinggian kurang lebih 11 meteran Dan itu akan membutuhkan banyak sekali biaya Nah berkaitan dengan hal tersebut Saya mengajak Pemirsa Budiman DGS TV Untuk bersama-sama kita bergotong royong Untuk membantu menyelesaikan pembangunan Pura Diva Giri Sakti ini Mungkin dengan 50 ribu atau dengan 20 ribu Atau mungkin dengan 100 ribu rupiah Bantu umat Hindu di sini Perlu pemirsa ketahui bahwa umat Hindu di sini sekarang berjumlah 46 kepala keluarga Pemirsa lokasi Pura ini dekat sekali dengan lokasi bandara yang sedang dibangun Bercara sekitar 5 menit saja dengan kendaraan sepeda motor atau dengan mobil Pura Diva Giri Sakti ini sengaja dirancang dan dibangun Lebih besar dari Pura yang semula Karena nantinya Pura ini akan menjadi ikon kebanggaan umat Hindu yang ada di Gunung Buta Khususnya dan di Kediri pada umumnya Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan bahkan sangat mengharapkan punia saudara-saudara umat Hindu dimanapun berada untuk membantu pembangunan Pura Diva Giri Sakti ini Bagi umat Hindu yang ingin berpunia dapat menyalurkan punianya ke nomor rekening bank jatim yang ada di layar anda Rekening atas nama Panitia Pembangunan Pura Diva Giri Sakti Pemirsa, sukses atas perhatiannya Mogi Samira Hayu Jaya lah Hindu Nusantara Saya akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Sayang Tuan Nusantara Sayang whim suci panggengkabek kutu pikirannya wici kutu tindang suci tangsajati di lorotelupapat sing sayo sing rukun di lorotelupapat kotong royang nyambut-nyambut gawe sing sayo ya sing rukun ayo nyamici tuamu dada jala esri sayo ekotapi suci panggengkabek kutu pikirannya wici kutu tindang suci tangsajati suci tangsajati lorotelupapat sing sayo sing rukun lorotelupapat kotong royang nyambut-nyambut gawe sing sayo ya sing rukun lorotelupapat kotong royang nyambut-nyambut suci tangsajati suci tangsajati suci tangsajati jadi undang kita konfirmasi ngomong-ngomong singgah-ngomong ruangnya Tenggih Mangengkabek kutu pikirannya wiji Kutu tindang suci Tangsa jati Di lorotelupapat Seng sayo, seng rukon Di lorotelupapat Ketongraya Nyambut, nyambut kawes Seng sayo, seng rukon Ayo nyamit si tuamu dada Dalam esri Sayo, eko, kapi Barangku mandam Mayai bangunan Pura tempat suci Mangengkabek kutu pikirannya wiji Kutu tindang suci Tangsa jati Lorotelupapat Seng sayo, seng rukon Lorotelupapat Ketongraya Nyambut, nyambut kawes Seng sayo, seng rukon Seng sayo, seng rukon Seng sayo, seng rukon Mungkabku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.